Tangki pabrik pengelolaan minyak CPO di Medan Deli meledak dan terbakar akibatnya kendaraan, akibat kebakaran sejumlah pekerja panik berhamburan keluar. Satu pekerja mengalami luka bakar. Asap hitam yang membumbung tinggi ke udara terlihat dari salah satu tangki pabrik pengelolaan pengelolaan minyak goreng terbakar di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Api pertama kali terlihat dari salah satu gudang pengelolaan minyak goreng terbesar di Sumatera ini nyaris merambat kebangunan pabrik. Pihak PT Musimas mengatakan kebakaran diluga terjadi akibat kelalaian pekerja dalam pengelolaan minyak goreng. Akibatnya kebakaran ini menyebabkan seorang pekerja mengalami luka bakar saat hendak memadamkan api. Sementara petugas polisian dari Polsek Medan Labuhan masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah pekerja. Kilometer 3 plus 400. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!